Apa pandangan orang tentang Jakarta? Tentunya sangatlah luar biasa dari segi apapun. Kebudayaan bercampur dengan bermacam-macam yang luar biasa. Penyatuan dua unsur kebudayaan atau lebih yang diikuti dengan tergerusnya ciri khusus kebudayaan asli, hingga pada akhirnya membentuk kebudayaan baru. Dalam asimilasi dapat terjadi apabila masyarakat memahami konsep penting perbedaan, disertai dengan gerakan sosial untuk mempererat kesatuan, tindakan perasaan, dan sikap yang tentu saja tetap memperhatikan kepentingan sekaligus tujuan bersama. Inilah Resti, dia hidup di pinggiran kemewahan Jakarta. Disinilah Resti dilahirkan, dengan kehidupan yang mungkin orang tidak akan menyangka bisa ada seperti ini di Jakarta. Dia adalah seorang pekerja sempurna, yaitu sebagai kru film yang dimana kehidupannya selalu bersama artis atau aktor terkenal dan seniman lainnya. Kehidupan dan budaya sekitarnya sangat jauh berbeda dengan kehidupan pekerjaan. Dia harus bertoleransi dengan apa yang ada di sekitar, berusaha mengikuti kebudayaan di rumah dengan berbagai macam budaya yang hidup bertetangga dari berbagai suku dan agama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengambil contoh asimilasi. Misalnya, dalam berpakaian, dahulu wanita sehari-hari menggunakan pakaian kebayaan. Tetapi sekarang kebayaan hanya digunakan waktu-waktu tertentu, seperti pernikahan dan acara resmi lainnya. Kalau saya kan di rumah ibu rumah tangga, pakaian mungkin ya, mungkin duster atau celana pendek dan fichet bahasanya. Tapi kalau saya keluar, bertemu dengan komunitas yang lain, misalnya lah model teman-teman model. Ya ada sih yang berpakaian tuh yang kayak lebih heboh, fashion banget gitu, dari segi warna maupun model baju. Nah, tapi kalau misalnya pas saya keluar, tapi saya nggak nyaman dengan apa yang saya pakai, itu jadinya kan jadinya kita duduk, ngobrol dengan orang juga nggak nyaman gitu loh. Tapi kalau misalnya dengan gaya kita sendiri, dengan apa yang kita suka, kita adaptasi ke diri kita, fashion yang kita mau seperti apa, nah kita nyaman, pasti orang yang ngeliat juga akan nyaman. Jadi sebenarnya fashion tuh nggak ada yang salah sih. Dan bagaimana beradaptasi sebenarnya jadi diri kita sendiri aja. Jadi nggak ada yang misalnya nih saya pakai vest hari ini. Sebenarnya vest tuh kan kalau misalnya di jazz itu ya, suit itu kan sebenarnya pakai di dalam. Tapi kan sekarang trend berubah. Nah, trend berubah jadinya vest itu bisa dipakai jadinya lebih casual aja, nggak usah harus formal gitu loh. Nah, misalnya vest dipakai untuk gaya hari-hari, misalnya untuk casual aja, sebenarnya bisa-bisa aja sih. Sama kita nyaman dan Sasa aja sih menurut aku sih. Tempat gitu Cia, misalkan apa-apa, kuburnya itu kita ngikutin atau kita cari jalan tangannya gitu. Oke, misalnya kita ke suatu tempat yang misalnya ke acara lah ya kita bilang ya, yang ada culture-nya, misalnya harus kebayaan nih gitu. Nah, kebayaannya itu tergantung kitanya mau kebaya banget atau kebaya dimodernisasi. Misalnya, sekarang kan ada kebaya, atasannya kebaya, encim, bawahannya boleh aja selana sebenarnya. Cuma ya disesuaikan aja gitu. Jadi nggak ada yang, kecuali ya, kecuali maunya itu bener-bener kebaya tradisional ya. Nah, itu kan by request dari yang punya acara sebenarnya. kalau mereka selama tidak berberatan dengan apa yang kita pakai sih sebenarnya, nggak masalah. Asalkan memang temanya kebaya. Tapi kalau kebaya tradisional ya, datangnya ya, ya mau-nggak mau harus itu. Diadaptasi aja sih sebenarnya. Nggak ada yang aneh-aneh. Gini, kalau kita pembawaannya, apa yang kita pakai itu kita nyaman, udah otomatis orang yang melihat kita juga, dia pede banget, dia begitu ya. Jadinya enak melihat, aura yang keluar juga pasti beda. dengan misalnya pakai celana pendek, sebelah kaos kakinya misalnya warna-warni. Tapi yang pakai itu kayaknya nggak nyaman gitu. Orang melihat juga pasti akan nggak nyaman gitu. Aura yang ini apaan sih gitu. Nah, mungkin awalnya orang akan melihat, gua apaan sih begitu gitu. Padahal itu sebenarnya tren. Iya. Gitu loh. Ya, suka kita gitu. Misalnya, saya sendirilah misalnya pakai fashion. Nah, kalau misalnya orang yang fashion, misalnya orang yang kaku banget lah ya di universitas, misalnya bilang, lu pakai fashion lucu ya, seharusnya lu pakai jazz dulu dong. Eh, harusnya pakai lengkap, pakai kemeja dulu, habisnya pakai face baru pakai ini dong, jazz gitu. Nah, sebenarnya nggak aja. Mau pakai jazznya aja sendiri boleh, mau pakai fashionnya sendiri boleh, tergantung kenyamanan kita aja. Kecuali memang datang ke suatu acara yang memang maunya itu pakai suit lengkap. Nah, mentalnya sendiri sih, kalau menurut aku sendiri sih, tergantung dengan pakai aja sih. Kecuali kita yang bilang misalnya pakai celana pendek sebelah ke acara kondangan. Itu kan nggak masuk. Itu kan lucu lah gitu, itu nggak gitu. Ya ke kondangan ya pakai formal, pakai formal gitu. Apakah kebaya, apakah dress, apakah itu yang bener lah gitu. Tapi kalau sebenarnya di dunia fashion sendiri, itu nggak ada yang salah. Selama apa yang kita pakai, kita nggak hanya aman, pasti orang yang melihat juga apa yang gimana. Gaya hidup, gaya berpakaian, opini atau pemikiran tentang orang yang kita kenal pasti sangatlah berbeda. Pembauran dan berbagai budaya yang disertai dengan hilangnya kebudayaan khas atau asli dan menjadi kebudayaan yang baru. Perasaan takut pada kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi, kehidupan suatu golongan tertentu terisolasi dalam masyarakat, seperti golongan minoritas. In-group feeling yang kuat juga bisa menjadi penghalang berlangsungnya asimilasi. Asimilasi muncul apabila ada golongan masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda bergaul langsung secara intensif dengan waktu yang lama. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau golongan. Banyaknya pencampuran budaya tanpa menghilangkan kebudayaan yang sudah ada. Ada dua kebudayaan atau lebih yang ada di lingkungan masyarakat sehingga dapat memunculkan budaya yang baru. Akulturasi mencampurkan budaya asing dengan budaya baru. Ini tetap tidak akan merubah kebudayaan yang ada.